Intro Dan sekarang kita sudah mengamankan pelaku di Pores Jeneponto Motifnya karena terjadi permasalahan keluarga yang sudah terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu Di mana istri pernah dilakukan penganean atau KDRT Setelah itu istri merasa tidak mau berujuk dan mengambil langkah terjadinya kasus perselikuan Di mana kasus ini terjadi karena si istri bergoncengan terhadap korban Dan pelaku mengetahui kemana arahnya Setelah itu si pelaku melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban yang terjadi tadi malam Mungkin itu dari saya, terima kasih Semenjak terjadinya kasus KDRT itu kurang lebih sudah 3 bulan yang lalu mereka melakukan perselikuan Korban meninggal karena apa itu? Korban meninggal karena suami sangat kecewa terhadap perilaku istri yang melakukan perselikuan Di mana mengajak supaya lari dari kampung untuk melakukan pernikahan Tetapi karena suami mengetahui kejadian ini ternyata suami melakukan tindakan perencanaan kasus pembunuhan ini Korban yang digunakan tidak menggunakan apa itu? Alat yang digunakan? Alat yang digunakan sebilah badik Ini alat yang digunakan Untuk membunuh si korban Dengan cara Pelaku memberhentikan si korban dan langsung menikam pada tubuh korban sebanyak 12 lubang yang sesuai dengan hasil bisung Karena ini kasus perencanaan dia kena kasus 340, subsidiar 338 Dengan ancaman lebih dari 20 tahun atau sampai seumur hidup Selamat menikmati